Rasulullah, ya itu, itu kan tetap Muhammadun Bashar, manusia, kalbas, syari, ya, sebagai manusia, sebagaimana manusia lain, balhuwakal yakut, tapi beliau itu ibarat yakut, tainal hajar, diantara batu. Rasulullah itu manusia, makan, minum, dan seterusnya. Ya, padahal Rasulullah itu, itu adalah Nur Muhammad SAW, membahas Nur Muhammad SAW itulah, Nur Muhammad SAW itulah yang luar biasa. Nah, Allah menutup rahasia khusus Nur Muhammad SAW di dalam tubuh Nabi Muhammad SAW itu. Orang kalau tidak paham ya menghina, tapi orang yang paham akan luar biasa. Itu tak ada habis. Begitu juga para wali, ya manusia, yang manusia biasa, bisa dihan seko, naik cara jauh kan itu. Tapi kan dia punya sir khusus, punya ilmu sir, ilmu rahasia khusus. Ini lah, ya sebagai manusia sama, antara wali dengan gali ya sama manusianya. Ini lah, cuma yang wali itu ada sir khususnya. Nah, orang yang tahu sir khusus itu ya hanya orang yang punya sir khusus, kan itu lah. Makanya lah makrifat al wali, ilal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Ini orang sir ada rahasia. Nah, oleh karena itu, kita itu harus susnudzon pada siapa saja. Terlebih kepada umat Islam, terlebih kepada ulama, terlebih kepada durian Nabi, susnudzon. Karena kita mungkin tidak ngerti, ini orang ini ada punya sir khususnya, sir khususnya tidak. Jangan-jangan ada. Kalau nanti kita mungkin sekualat, tapi seandainya tidak ada pun kita khususnudzon ada, atau kita memperlakukan dia seolah-olah punya sir, juga enggak rugi kita. Nah, itu dapat barukahnya juga dari Allah. Apalagi kalau orang itu memiliki sir khusus, khususnya, dan kita mengagumkan. Wah, berlipat-lipat berkahnya. Nah, itu. Itu akhirnya peribadatan, dari akhirnya peribadatan itu tampaklah keagungan ketuhanan. Nah, itu. Kita melihat orang salah, apalagi zamanlah bareng-bareng, wah, baru sujud, sama umum, tawaf, lireng. Wah, itu takjub. Takjub. Di situ tampak keagungan ketuhanan. Wah, kalimatnya keren. Maha suci zat yang menutupi rahasia, menutupi rahasia khusus dibalik lohirnya sifat kemanusiaan. Dan menampakkan keagungan ketuhanan di penampakan peribadatan. Sejongra karamu. Wallah, maafikilah, aku menarik, Wallah.